ini posko peristirahatan yang seandainya mungkin dari luar kota menuju bekan baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel di bimavlo oke guys di video kali ini gue sekarang lagi ada di SPWU kelapa sawit klien seperti biasa kota minah yang bisa kebuka seperti biasa dan ada SPWU pegawainya juga dan buat abang-abang yang dinas dan buat garda-garda terdepan tetap semangat semoga berkah ya guys jadi sebelum gue lanjut videonya jangan lupa like comment dan subscribe ya guys dan aktifkan tanda lonceng astagfirullah ya Allah ya Allah dan cuacanya sangat panas panas berangkang guys anjay bukan barunya nggak gitu dong kemana lagi jadi sekarang gue ini lewat jalan Sudirman ya semoga aja nggak menyedihkan karena masih masih masa-masa lebaran ya guys iyalah masa lebaran anjir motor heli davidson evo hijab special panas ya guys ya dan gue juga lupa bawa apa sarung tangan kalau lewat seperti biasa aja lewatnya di dan suasana lebaran pertama Pekanbaru ramai anjir pemain lama keluar semua guys jadi orang yang merantau-rantau tuh udah pulang ada yang pulang ada yang masih stay buat kerja di PT PT ya itulah kira-kira ya gua nggak bisa ngomong satu-satu kali PT apa tanpa si PT nya itulah dan sudah berapa hari juga gua gagal konten udah masuk seminggu ya guys karena kesibukan eh berapa hari nih sambil-sambil ada sih video 12 yang bakalan gua siapin buat oke oke selanjutnya cuman ya gitu ya guys ya beginilah masuk ke Indonesia namanya juga ah sibuk jadi gua bakalan selesai kan kesibukan dulu baru bisa gua ngomong-ngomong lagi oke dan rute yang gua tujuh ini ada di sungai pagar guys tepat ya sih sungai pagar sih dan gua sengaja lewat Sudirman kenapa karena gua juga mau mantau daerah Sudirman daerah Pekanbaru daerah jalanan Pekanbaru ini apakah sepi kosong montang karena orang mudik ada lebaran ternyata kagak ya guys ramai cuy ramainya apa ya normal lancar stabil dan Alhamdulillah cuaca juga tidak mendung cuaca yang mendukung panas banget guys panas-panas mending bendebendukung guys berdukoh panas badanggang enjay gitu lah kira-kira guys apa tuh ninja ninja coba inilah suasana Sudirman ya guys Sudirman kota Sudirman gua menuju Merpoyan Pasir Putih kubang raya lintas timur lintas sungai pagar sebelum-sebelumnya gua makai motor supra bapak gua makai review absolute buat kerja dan Alhamdulillahnya lancar-lancar ada banyak juga ya guys ya yang bersilatur Ami ke rumah sana saudara ada mobil ambulan standby guys tapi ada patroli juga ada polisi juga ini posko peristirahatan yang seandainya mungkin dari luar kota menuju bukan baru itu ada posko peristirahatan bebas itu terbuka di bawah buat umum siapapun boleh kesana tapi tidak gua sarankan yang memakai kelompok dong ya guys hehehe terus aja dan ini mau sampai simpang tiga kalian tengok ya guys macet cuy hehehe full dengan mobil-mobil cuma ini pas diprobotin pebelokan kanan aja sih ya bukan di daerah simpang tiganya dan ada salah satu follower menyarankan Bang simpang tiga belok kanan gua rasa sih simpang tiga belok kanan ya pas dilewat ini ya apa itu kan eh tempat TNI ya guys jadi tidak eh dilalui oleh umum gitu mungkin kalau untuk motor standar sasi dan memakai helm gua rasa bisa sih ya tapi kalau motor kayak gua kayaknya kagak lah guys malah mungkin portalnya apa kalian tutup terus dan itu pemandangannya lebih pemandangannya indah guys ya karena cuacanya disana ada pepohonan kiri-kanan pokoknya itu latihan-latihan TNI lah gua rasa ya lapangan TNI lah gua rasa wah macet anjir inilah plat DK ini gimana anjir jauh anjay plat DK guys gua berharap jumpa dengan plat A gitu atau kalau ada yang plat C gitu kan jauh anjay plat C guys pasti dimana pula ya pengen ada yah plat C ini plat B tapi udah biasa ya guys di hari biasa pun udah banyak juga sih plat B di pekat baru kalau plat AJ plat E J, D, K, D M gitu kan Jadi di pekan baru itu Serasa hal yang L, anjay Ada L juga guys Bangkit kegejut gue B, B, B Mana ini Ada hijau City Smart Soal yang City Smart ya guys Dan sekarang gue lagi ada di Morfoyan, Simpang 3 Kelihatan jalannya juga normal Gak rame-rame juga Masih dibilang Kategori stabil Dan Ya mungkin gak rame karena banyak Anak kuliahan yang pulang ke kampungnya Masing-masingnya guys Gitu Gitu Jadi kalau ada yang masih ada di Bekan baru Mungkin rantauan yang kuliah Mungkin karena biaya Atau mungkin mereka ada kerjaan Di bekan baru gitu Gue gak bisa bilang hal yang Aneh-aneh tuh Yang pasti Begitulah ya guys Oke Platt L tadi Dimana Platt L ya Dan Tadi gue ngisi pertama 30 Penuh balok guys ya Penuh Jepang